TPP, Pak Artur Pemerintah Kota, tadi kita rapat TPP yang dipimpin oleh Bapak Sekda, intinya adalah menyangkut mengenai pembayaran TPP. Sekarang ini lagi diatur regulasi mengenai perwali yang mengatur TPP 2024, yang insyaallah pada inti sari mengenai perwali itu di terapnya ada poin-poin yang menjadi atensi kita. Yang pertama adalah menyangkut dengan TPP bagi aparatur sipil negara berarti menyangkut PNS dan P3K. Jadi P3K juga insyaallah mulai 2024 juga dapat TPP. Yang kedua adalah proses daripada pengimputan kinerja yang akan berkorelasi langsung terkait dengan TPP, maka itu nanti finalisasinya adalah menyangkut bagaimana imputan kinerja bagi seluruh aparatur yang kita harap semua pejabat diterap itu maka hanya sekda yang dibebaskan terhadap pengimputan dan juga absensi dan seterusnya yang lain-lain. Tapi mulai asisten, staf ahli dan kepala SKPD sampai jajaran dan dibawa kecuali kelas 1, itu juga menjadi perhatian kita bahwa perlu peningkatan kualitas dari sisi bagaimana perhatian dalam kinerja, sehingga yang bebas menyangkut mengenai proses pengimputan dan kehadiran. Dan kehadiran dalam korelasinya dengan TPP yaitu sekda dan kelas 1. Sehingga asisten, staf ahli dan semua kepala SKPD juga harus mengimput dan absensi terkait dengan untuk melihat orientasi kinerjanya. Mengenai besaran TPP, ini besaran TPP-nya juga ada beberapa perhatian yang menjadi atensi dari tim TPP, teman-teman di wilayah, baik Ketamatan dan Aturan itu ada kenaikan TPP, dan beberapa poin-poin SKPD-SKPD yang memang teknis, dan itu besarannya tentu oleh BPKAD. Kami tidak hafal besarannya, tapi pada intinya itu tadi yang menjadi atensi kita adalah bagaimana kinerja-kinerja yang menjadi pilar terbawa di wilayah, yaitu teman-teman di kelurahan dan kejamatan, sehingga itu ada kenaikan menyangkut dengan TPP. Saya pikir itu menyangkut TPP. Sekarang karena adanya P3K dan juga payungnya sama, bahwa Undang-Undang 20-2023 mengatur penghasilan TPP bagi ASN, berarti ASN itu terbagi dua, PNS dan P3K, sehingga mulai 2024 ini insya Allah teman-teman P3K juga menikmati TPP. Oke, besarannya itu tentu akan disesuaikan dengan kondisi kebuangan daerah. Berapit tanggaran yang disiapkan Pak Sabans? Ya kalau itu ada di BPKAD. Kalau menyangkut tanggaran tentu adalah di BPKAD. Nah itu terkait TPP. Terima kasih telah menonton!